Pemirsa hadiri Lomba Masak Tradisional, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestidar Haris, berikan pujian pada peserta lomba dalam keseriusannya mengkreasikan olahan ikan patin menjadi menu kulinarian istimewa, enak dan sebagai ciri khas negeri Jambi. Semarak, Hutka 67, Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan serangkai kegiatan lomba. Salah satunya adalah Lomba Masak Tradisional berbahan ikan patin yang dikelar di Pendopo Kantor Gubernur Jambi, Rabu 10 Januari 2024. Menariknya, Lomba Masak Tradisional ini diikuti puluhan kaum bapak-bapak dari setiap organisasi perangkat daerah atau PD, seperti Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Badan bapak sekretaris dinas di lingkup Pemprov Jambi, serta dari unsur Forkopim dan Jambi, lengkap menggunakan apron dan hot coat, bug master chef profesional. Ikan patin yang diolah dan disajikan nanti menjadi kulinar khas Jambi, pindang patin, mendapat penilaian langsung oleh tim juri, salah satunya tentang rasa. Selain juri yang menilai, hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestidar Haris, yang melihat seluruh hasil kreasi masakan para peserta tersebut. Hestidar Haris merasa senang dan bangga menyaksikan keseruan peserta dalam meramaikan lomba memasak tradisional berbahan ikan patin ini. Hal ini, kata Hestidar, sebagai upaya menunjukkan kecintaan pada negeri Jambi. Dengan segala potensi kulinar dan hasil bumi dan air yang dimiliki, salah satunya adalah ikan patin yang terkenal enak sampai kemana-mana. Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, istri orang nomor satu di Provinsi Jambi itu berharap agar kegiatan ini dapat terus ditingkatkan. Sekaligus cara untuk mempromosikan Jambi dengan berbagai keunikan, salah satunya melalui kulinar pindang ikan patin khas Jambi. Kita melihat bahwa layarnya semua pintar masak. Pokoknya dari penampilan-penampilan di wilayah itu bagus-bagus semua. Ini bukan salah menang kalah, tapi ini sebagai rasa cinta kita terhadap negeri Jambi dengan berbagai potensinya dan ikan patin adalah termasuk ikan yang terhasil di Indonesia yang ada di Provinsi Jambi. Jambi memang dikenal dengan ikan patinnya. Dan dengan lomba masak ini kita mengangkat pemerintahan tentang Jambi dengan ikan patin, dengan masakannya. Kita berterima kasih kepada Anda sudah ikut bersama-sama hari ini dalam rangka Jambi ke-67. Ada pun pemenang lomba masak ikan patin dalam rangka hut ke-67 Provinsi Jambi ini. Di antaranya adalah juara pertama diraih oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi. Juara kedua diraih oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan juara ketiga diraih oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Untuk juara harapan satu diraih oleh BPSDM Provinsi Jambi. Juara harapan dua diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dan juara harapan tiga diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Sedangkan untuk juara favorit diraih oleh Korep 042 Gapu Jambi. Rian Cen Cen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!